Hei Maudin, lu jangan samain ya ini jamannya Ciri Nurba ya ini jamannya Ayu Ting Ting waaah Assalamualaikum warga net hahaha ini hari saya kedakan tamu Ki Daud Hah? Tau gak siapa Ki Daud? Mertua saya TBNH Nih, nih liat nih hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha ketemu nih ketemu nih mantuk yang gak pernah cocok hahaha hahaha kayak Tom & Jerry hahaha aduh iya pantun tuh aduh kacau pokoknya dah hahaha nah ini alhamdulillah banget nih saya gak mikir-mikir tau-tau beliau dateng ah surprise untuk saya bahagia saya bisa ketemu udah berapa tahun Be? dari tahun 2017 coba bayangin berapa tahun tuh baru ini ketemu ya Allah sehati banget sugesti masa mertua yang dateng ke tempat? menantu harinya gua dong saya tapi ya beliau itu hatinya rendah yang penting biar tua siapa yang sehat siapa yang duluan dateng aja nah kali ayah juga sakit gua enggak sehat juga didatengin silaturahmi Alhamdulillah silaturahmi itu kan buat memperhatikan iya hahaha jadi silaturahmi ya baik iya aduh ya Allah gak nyangka ketemu yang agung dulu saya bikin keselmu lulu pernah digamparin gua wah ilah sedih banget gua tapi gimana nih gak bisa ngelawan gak bisa abu isnya punya cucu kesayangan hahaha bapaknya galak banget maanaknya marah kakeknya hahaha yalah kalo inget-inget tuh gak ada sinetron menantu digamparin sama mertua gak ada gua hahaha iya bang aduh tukang bubur naik aja itu gak ada duanya ya bang iya ya iyalah gural banget betul semua rata-rata berkarakter pemainnya Alhamdulillah bang anda karena hari kejadian hari-hari iya betul kejadian hari-hari sehingga penonton merasa terlibat betul sama kejadian itu bener gak bang iya kita juga rasanya gimana ya bermain tidak ada beban apa yang terjadi terjadi dah penonton yang menilai tapi Alhamdulillah dari penulis jalan terus oke tidak ada halangan kita lanjut dan gitu terus ya Allah penulisnya juga kuat oke cerita kuat dan tidak menggurui iya Imam Tantowi top hahaha gak diragukan biar film modern film klasik number one hahaha Imam Tantowi hahaha ini nih klasik-klasik sama dia nih bangsa lingdharma tuh bangsa emak lampir tuh ini hahaha kaca benggala hahaha kalau gua ya Alhamdulillah dapat juga si buta deh gua hantu gua hahaha klasiknya tuh tuh kamu bernek aja emang enak dinikmati iya ceritanya tuh memang luar biasa deh pokoknya amazing iya cuman gua sengsara juga beh ya kena tojo berapa kali tuh aduh kacau deh aduh ini penonton aduh datang-datang matunya ngelawan ya mertua hahaha itu gua digampar tuh sama bapak B tuh wah orang dari Medan tuh wah syukur lah abang galak banget sih abang begitu mampus ke mertua ya Allah disumpahin gua disenengin kau digampar sama dia waduh gua gak bisa ngomong jadi Daud datang nah anaknya laki Daud nih sebenernya diapet berapa episode sih kemarin beh? awalnya sih dari episode pertama bapak main hmm wah dibilang pokoknya ada terus deh episode mewah seneng kan jadi cucunya pemeran utama iya 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 jadi akhirnya pemeran utama iya udah eh tiba-tiba episode 2, 3, 4 gak nongol 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 lagi di episode 7 udah gak nongol lagi waduh nongol lagi di episode 17 kan jauh-jauh tuh akhirnya saya ngomong headphone kan eksekutif produksernya wah ini saya dikontrak tapi gak syuting-syuting sama aja kambing diiket gak dikasih makan gitu iya deh ntar saya adain lagi nongol lagi di episode 71 usut iya terus deh tuh iya 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 oh terus itu nah selesai gitu jadi kalo sampe selesai kemarin tuh dapet berapa episode semua itu? kurang lebih dapet 1.500 alhamdulillah alhamdulillah kan di tengah-tengahnya ada kosong juga bapak iya 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 alhamdulillah gitu hehehe dari stripping saya bisa beli rumah hehehe itu dia denger pemirsa hehehe oh iya aku tanya nih kok bewat-bewat itu kok sampe ngegampar saya tuh gimana sih emosi banget itu memang memangnya harus segitu ngegamparnya kok memang gimana sih? ini nih hehehe yang aki daud sebagai mertua muhidin hehehe sampe kesel yang eh nih kepala ini kamu pecah nih cucu saya nih dateng ke bogor ngaduh eh aku mau dijodohin sama orang yang gak aku cintain kurang aja muhidinnya eh langsung kita nyamperin hehehe jodohin orang jodohin nah itu bener-bener pemirsa hehehe saat itu saya kaget juga digampar bener saya hehehe saya gak baca skenuriannya saya tau-tau kena gampar ya waduh same feeling oh ini pasti ada apa dialognya nih udah diem aja deh tapi aduh tuh gampar udah dah tapi ada lagi setelah saat itu coba adegan yang hehehe kita lagi makan hehehe mau cek aja bikin kesel sampe cimpuk sama gelas kan hehehe ah pecah kegelas hehehe hehehe luar biasa ya hehehe jadi pemirsa bukan hanya penonton pemainnya juga ikut nanyut nengok kelakuan gua hehehe eh waktu kondangan mengaba disambil sama aku ah akuah akuah gelas aduh kacau tuh sampe begitunya tuh warkane gak mau hidin hehehe ada penonton sampe gemes nimpuk akuah gelas itu waktu kondangan hehehe aduh gue tegak ya Allah kalatip ini bisa memainkan tokohnya sih bagai muhidin itu luar biasa karakternya hehehe yang paling ngeri lagi bukan apa tuh ya Allah kalau saya inget inget tuh itu dari mana waktu itu datang dari kopasus iya iya permisi nonjok saya be wuhh tinggal bilang mau nonjok Pak Haji ya sama istrinya dia saya permisi deh iya saya ada niat nih ada niat apa pak iya ini inilah mau saya laksanakan oh boleh ditonjok buh 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 aduh sakit pak aduh ya mah apa aja ya aduh terima kasih Pak Adi ini ya awal segitunya Bek kesel banget sih itu aduh saya juga kesakitan kan kukuk 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 kok pasus kuras itu ngeri juga dah gue bilang tapi ya gimana ya di satu sisi memang memang beban juga sih kalau udah keluar keluar dari gelanggang udahlah manusia ini tau sendiri kalau udah lihat yang idolanya macam-macam yang dipikir udah marah kayak bener-bener gitu iya aduh yang lucu yang lucu nih Pak Leo nih Pak Leo pas saya dipanggil ke kantor rupanya ada adegan saya monolog yang di keburan oh iya saya nangis ngadu sama Almarhum Pak Muna sekarang akan saya udah disiksa di mi sama anak kita gak sayang lain mau gue itu sampai nangis gitu tuh saya dipanggil Pak Leo dia lihat ya saya aduh gue demen banget dia seneng banget kok yang begitu ya Allah Pak Leo aduh gila jadi orang semuanya tuh film kita itu memang ditunggu pernah ya itu pegawai lewat aduh cepet-cepet saya dengar gak sengaja dia di apa di teksi deket-deket apa deket keramak jati itu ayo cepet ayo kenapa gak ketinggal Muhyiddin ini aduh gak mau ketinggalan senatronnya aku diem aku aku pakai topi kan gak tau dia sek ini penggemar pegawai pulang belum belum waktunya itu kali ya pulang mau ngejar waktu itu aku ketinggalan kenapa sih kata-kata soalnya kelakuannya tuh tiap episode pasti aneh-aneh iya oh gitu ya aduh kebawa penonton ya ya Allah acara menikmatinya gimana bener-bener kayak kejadian bener gitu nah tapi yang menyenangkan saya ada satu B jadi waktu itu datang ke lokasi waktu itu masih diri datang wah ketawa-ketawa seneng-seneng Pak Haji minta foto dong boleh foto saya terima kasih banget nih Pak Haji ada apa nih saya ini darah tinggi Pak Haji tapi saya nonton Pak Haji jadi sembuh ah yang bener dong iya ayo foto loh aduh lucu dah ya Allah iya makasih deh Pak saya bilang kalau Bapak udah sembuh iya Pak aduh kalau enggak ngapinan juga saya Pak Haji nonton Pak Haji aduh jadi seneng tapi emang luar biasa ya Pak kayak penggemar dari Kalimantan dari Aceh dari Papua Papua datang cuma Gorontalo pulang lagi yang Gorontalo tuh Bek Gorontalo tuh datang terakhir dari Malaysia Pak dari Malaysia dari New Zealand dua orang datu dari Inggris tuh nyari aku baru mana tuh ngasih ngasih ini ngasih coklat saya bilang ibu nonton dimana di Inggris itu ada di satu sana ada satu komunitas muslim kami nonton disitu dari pertama saya tahu kelakon Pak Haji ya Allah sekarang Pak Haji ikut saya kemana ke London saya punya hotel saya tanggung jawab semua ayo boro boro Pak ke London kebogornya nggak dapat izin iya nggak bisa izin tiap hari syuting ibu gimana waduh itu memang luar biasa tiap hari syuting itu tiap hari syuting itu tiap hari syuting itu makanya saya berani bilang ini senetron berkah film banyak yang bagus ini berkahnya sehari-hari-hari tapi berkah kalau udah berkah tau sendiri kan semua kru waduh sampai punya rumah iya kru waduh sampai punya rumah punya rumah yang lucu bukan apa PU punya mobil punya rumah gimana itu berkah berkah cuma ya Allah juga yang menentukan cukup sekian rezeki kamu ya itu selesai tahu nggak Muhyiddin itu siapa yang karena di kampung itu paling ditakutin tapi yang paling takut bener nih sama ini nih takut manyun apa cemen 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 tapi akidat dateng udah deh udah gerah deh gerah iya kan soalnya gua biar gini patuh sama orang tua takut gua nggak mau gua sama orang tua ngelawan hehehe datang sama orang jahat mau aku tapi mertuanya juga iya takutnya juga iya nundut gua dah hehehe tau nggak kenapa Muhyiddin takut sama sama gue nih he tanya nih orangnya ha gimana kakak takut beliau kan pendekar nah mati gua jawara dia gimana biar kata kecil-kecil begini jawara hehehe gua kan takut gua jago silat gimana mau digampar hehehe udah digampar berkali-kali mau lagi habis gua nggak berani gua udah manyun aja udah cemen-cemen dah udahlah ke depan dia mah udah marah-marah ini kan terus ada slogan ya TPNH itu adalah sebagai tontonan jok tuntunan ini pendapat Babe gimana tuh bener kakak tuh oh bener banget bener banget nih karena TPNH itu tukang Wurnak Haji itu ada kultural edukatifnya ada sini budayanya dan ada juga pendidikan segi pendidikannya itu yang dibilang tontonan dan tuntunan menjadi tuntunan betul betul jadi ada pendidikannya juga ini orang kayak gini nih jadi contoh gitu ya lah aduh hehehe tuh gini dia cuploh-cuploh gimana bau tangin ya pendekar cemen dah cemen aja dah gua dah udah gini aja dah ya gini pemirsa sebenernya nih gua sama Kidau ini gak ada apa-apanya baik beginilah ente lihat begini cuman ya itu dalam satu frame actingnya udah beda masing-masing itu udah acting beda masing-masing memainkan karakternya jadi kalau di luar tadi acting mah biasa-biasa makan sama-sama makanya pemirsa jangan nanyut dong ini hiburan tuh actingnya keren nah ini kira-kira nih Be gua tanya nih Mbak Be ini umurnya berapa sih? masih muda ha? masih 27 tapi terbalik Mbak 72 hahaha nah gua nih 81 bro jauh ya? jauh tapi ya namanya mertua tetap gua hormat gak bisa tuanya kan dari gigi iya hahaha keliatan tua ini tau gigi kenapa ya? berantem lulu klasik aling dharma copot-copot tuh gigi hahaha berantem lulu dia pelup gitu silatnya tuh hahaha tapi gua takut tau giginya gua takut tuh gimana tuh mau hahaha makanya itu juga Be makanya saya punya apa punya siasat gimana nih supaya rekan-rekan juga yang tua yang kira-kira yang gak syuting-suting gimana ada yang sakit ayah bikin tuh Be youtube itu maksudnya supaya tidak lupa tidak hilang begitu saja kita ya setidak-tidaknya dia sehat lah kalaupun dia kurang sehat kita bisa berkunjung itu aja iya biar orang ingat lah insyaallah udah mudah-mudahan ya dengan adanya kita begini Be youtube kita ini bisa nolongkan juga saya udah bilang juga temen-temen pokoknya kalau abah punya maju woi kita bikin cerita pendek kenapa Be kita kumpul kita kumpul kita bikin cerita pendek udah kita youtube aja deh gak apa-apa dah yang muda-muda aja gak apa-apa kita kumpul sini ya yang gituin agar ya kita harus tau diri juga kan namanya dagangan ya yang siapa yang punya usaha ya dia seleranya yang ini ya ini kita gak boleh kecil hati kita terima dengan senang hati ya Be ya oke deh warganet jadi pertemuan kita sampai sini saja tapi jangan lupa loh like, komen, dan subscribe jangan lupa loh